Selamat bertemu kembali dengan kami, nama saya Sam dari Glora Firman. Kita akan teruskan pembahasan kita yang terfokus kepada pengetahuan tentang Akhir Samad. Jadi judul pada saat ini, seperti yang terlihat di hadapan saudara adalah Kedatangan Kristus yang kedua kali. Jadi banyak orang yang bertanya, apakah Yesus benar akan datang? Kenapa kok sampai saat ini janji-janji itu tidak ditepati? Kalau memang benar dia akan datang, bagaimana cara kedatangannya? Atau ini cuma tepesan kosong ya, seperti di Pilkada DKI Jakarta kemarin. Ataukah ini cuma mitos ya. Jadi ada empat ayat yang akan kita pelajari pada saat ini. Ayat yang pertama adalah, Yohannes 14, ayat 1-3 Janganlah gelisah timu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada aku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ, dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Inilah jawaban terdapat pertanyaan itu. Siapa yang katakan ini? Yesus, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini hebat sekali, ini suatu ketegasan, konfirmasi, kepastian hukum ya. Bagi orang-orang di politik ya. Mereka menuntut kepastian, inilah kepastian yang sebenarnya diberikan oleh siapa? Oleh Yesus sendiri. Banyak orang yang gelisah pada saat ini. Gelisah, sehingga mereka ragu, tawar hati, bimbang akan kebenaran Tuhan. Kenapa? Oleh karena kematian. Oleh apa? Oleh karena tidak bekerja. Oleh karena apa? Oleh karena sakit atau peneritaan yang berkepanjangan. Banyak juga yang tidak percaya kepada Allah. Tidak percaya dengan retaian yang kedua kali. Karena mereka sudah terpengaruhi oleh popular belief ya. Kepercayaan-kepercayaan saat ini yang muncul. Secara popular, secara instant. Jadi, mereka ini seperti terdorong atau terperangkap di dalam kebenaran sesaat ini. Oleh karena tekanan sosial, tekanan mayoritas, tekanan politik. Ataupun tekanan keluarga. Oh, ayah saya sudah melukakan keyakinan itu. Saya tidak. Atau sebaliknya ya. Bapak yang mengikuti anak. Atau mengikuti istri. Atau mengikuti teman-teman. Atau mengikuti gereja. Ataupun mengikuti kelompok-kelompok yang lain. Percaya kepada Allah. Percayalah kepada aku. Jangan percaya kepada oknum lain. Jangan percaya kepada ajaran-ajaran yang berdasarkan spekulasi saja. Berdasarkan novel. Berdasarkan film yang laku keras. Sehingga dijadikan sebagai doktrin. Tidak. Kita jangan sampai percaya kepada hal-hal itu. Yesus katakan percaya kepada Allah. Percaya kepada aku. Yesus katakan di rumah bapakku banyak tempat tinggal. Banyak orang yang percaya tidak ada sorga. Bumi inilah sorganya. Padahal jelas-jelas dikatakan ada rumah bapakku. Jadi Yesus akan pergi ke sana menjadikan tempat bagi kita. Kalau Yesus katakan sudah begitulah artinya. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan menjadikan tempat, aku akan datang kembali. Hebat sekali. Ini sudah menjawab pertanyaan kita. Tidak perlu tiga ayat lagi. Satu aja sudah menjawab pertanyaan kita. Supaya di tempat dimana aku berada, kamu pun berada. Artinya apa? Ini suatu penegasan personal. Kasihnya, cintanya kepada kita. Kalau ngana ada di situ. Supaya dimana kita ada, ngana juga ada di situ. Ini hebat sekali. Ayat yang kedua. Ibrani 9 ayat 28. Demikian pula, Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu, ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa. Untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Sudah. Ini kalau Yesus katakan dia akan datang, ini siapa yang katakan? Ibrani. Paulus. Rasul Paulus katakan dia akan datang sekali lagi. Artinya apa? Kali yang pertama dia sudah datang. Dia sudah mati di kaisalib bagi kita. Sekarang ini kali yang kedua. Perhatikan kalimat-kalimat yang terakhir. Menanggung dosa untuk menanggung dosa untuk menanggung keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Keselamatan hanya diberikan kepada mereka yang menantikan dia. Bukan mereka yang dua kali diberikan kesempatan ketika dia datang pada kali yang kedua. Oh, saya rapture dulu ini. Nanti yang sisanya ini diberikan kesempatan dulu melewati masa peganiayaan. Kemudian saya akan selamatkan. Tidak. Tidak seperti itu. Baru menanugerahkan keselamatan itu terjadi pada kedatangannya yang kedua. Jadi tidak ada anugerah keselamatan tidak terjadi secara parsial. Jadi yang pertama diberikan dulu, nanti dia datang diberikan. Jadi salah sekali. Kita harus lihat kepada Alkitab. Melihat dan percaya kepada apa yang dikatakan Alkitab. Sekarang kita lihat ayat yang ketiga. Terdapat dalam kisah Paradasul 1, ayat 9 sampai yang ke-11. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti yang kamu lihat. Saudara, perhatikan ini kalimat. Kalimat ini sangat hebat. Kenapa? Karena ini adalah teologi malaikat. Bukan teologi pendeta-pendeta modern atau profesor-profesor modern. Tidak, ini adalah teologi malaikat. Tentunya teologi malaikat lebih baik daripada teologi manusia, bukan? Sekarang kita lihat ya, jawaban dari pertanyaan yang pertama. Apakah Yesus akan datang kembali? Malaikat sekarang yang bilang. Kalau tadi, siapa yang bilang Yesus akan datang? Yesus sendiri yang katakan. Yang kedua ayat kita, siapa yang katakan? Pak Alus menegaskan kembali bahwa Yesus akan datang. Sekarang yang ketiga, malaikat. Bukan mainnya, tiga. Tiga pihak yang meneguhkan akan ketahuan Yesus yang kedua kali. Apa saudara masih ragu? Sota lalu, orang-orang ada bilangnya. Ayat yang sembilan, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Artinya apa? Ketika murid-murid melihat mereka secara langsung, secara fisik, secara visual, mereka melihat Yesus terangkat. Artinya apa? Hubungannya dengan ini adalah apa? Malaikat mengatakan seperti itu juga, dia akan turun. Artinya dia akan turun. Bisa dilihat secara visual, bisa didengarkan secara fisik, dan bisa secara literal itu diartikannya. Jadi, bukan main ini konsep daripada malaikat ini. Ketika dia naik ke surga, dia akan datang seperti itu juga. Kalau dikatakan di sini, Yesus ini, kita lihat ini kata ini, dua kata. Yesus ini, artinya apa? Yesus yang sama, yang lahir di Bethlehem, yang dibesarkan di Nazareth, kemudian yang disalibkan di luar kota Yerusalem, dan kemudian mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Yesus yang sama yang akan turun. Jadi bukan, karena kita tahu setan juga akan membuat penampakan seperti itu. Dan itu bukanlah yang dimaksudkan dengan ayat ini. Yesus yang samanya akan turun dan mengangkat kita ke kerajaan sorga. Sekarang kita lihat lagi ayat yang ke-3. Matius 24, ayat 30-31. Pada waktu itu, tampak anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan menatap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit, dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malekat-malekatnya dengan meniup sang kekala yang dasyat dan bunyinya. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuruh bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung yang lain. Saudara, lihat baik-baik ya, semua bangsa akan melihat. Ya, bukan cuma di kesuratan, bukan cuma di tincep atau di air madini. Itu semua mata akan melihat. Jadi bukan dia datang seperti kata ajaran sebelumnya, diam-diam. Tidak, semua bangsa akan meratap. Apa pengertian meratap di sini? Mayoritas, ya, mayoritas lagi. Mayoritas yang tidak siap, sangat-sangat disayangkan, ya. Layat ini mengatakan, semua bangsa akan meratap. Mayoritas tidak siap. Oleh sebab itu, dikatakan bahwa kedatangannya itu seperti pencuri. Oleh karena apa? Bagi mereka yang tidak siap, bagi mereka yang tidak siap, seluruh bangsa akan meratap. Ini mereka yang tidak siap, sehingga dia datang sebagai pencuri bagi mereka. Jadi bukan semua orang akan selamat, ya. Ada doktrin yang mengatakan, oh ini di rapture dulu, kemudian yang tidak siap, yang tidak diangkat. Ini akan mengalami pengangkatan atau rapture berikutnya ketika Kristus datang pada Guali. Tidak ada penyelamatan kedua. Satu saja penyelamatan. Ketika Yesus datang, dia akan selamatkan orang yang siap. Bagi mereka yang tidak siap, dia datang sebagai pencuri dan mendapatkan kebinasaan. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya. Artinya apa? Dia tidak datang sendiri. Akan terjadi suatu kegemparan. Akan terjadi suatu peristiwa yang sangat besar. Jadi yang sangat massal. Karena dia akan datang dengan malaikat. Berapa jumlah malaikat? Berlaksa-laksa. 10.000 x 10.000 berlaksa-laksa. Tidak bisa dihitung. Dan bagaimana bunyi yang terjadi ketika Yesus datang? Sangka kalah yang dahsyat bunyinya. Jadi bukan diam-diam, bukan menghilang begitu saja. Sangka kalah yang dahsyat bunyinya. Dimanakah kelompok saudara pada saat itu? Apakah saudara termasuk orang-orang pilihan? Jadi kalau kita lihat ayat yang terakhir, kata-kata yang terakhir. Dia akan mengumpulkan orang-orang pilihan. Mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihan. Siapa sebetulnya orang-orang pilihan itu? Apakah saudara termasuk di dalamnya? Kita lihat siapa itu orang-orang pilihan. terdapat di dalam koloset 3, et 1-12. Tapi saya hanya memberikan ayat ke-2, ke-5, ke-8, 10, dan 12. Inilah orang-orang pilihan. Mudah-mudahan saudara termasuk dalam orang-orang pilihan. Ayat yang kedua. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus Hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus Pikirkanlah, oh no, itu yang ketiga Ayat yang kedua, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi Jadi, orang-orang pilihan itu orang yang berpikir Apa yang dipikirkan? Perkara-perkara di atas Yang kelima, bila Kristus adalah hidup kita, menyatakan diri kelahan Kamu pun akan menyatakan diri bersama dia dalam kemuliaan Yang kelima, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi Matikan, percabulan, kenajisan, hawa nafsu Nafsu jahat, keserakan, penyembuhan berhala Matikan, kalau saudara mau dipilih ketika Yesus datang, matikan itu Yang ke delapan, tapi sekarang buanglah semuanya itu Marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor Itu harus dihilangkan Saudara mau dipilih ketika Yesus datang pada kali yang kedua Hilangkan itu Yang ke sepuluh, dan telah mengenakan manusia baru Telah mengenakan manusia baru Diperbarui terus-menerus, bertobat terus-menerus Tinggalkan apa yang masih kurang, yang masih lemah Untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kalitnya Dan yang ke dua belas, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah Inilah dia, pilihan Allah Sama seperti yang kita sudah baca pada ayat sebelumnya Dia akan mengumpulkan orang-orang pilihan Apakah saudara termasuk di dalam mereka yang dipilih oleh Allah Teruskan, teruslah bersama dengan kami Untuk mempelajari akan seri pengatuh ontang akhir saman Dan kami akan lanjutkan pada video-video selanjutnya Terima kasih telah menonton!